Munir muda menjajaki jalannya di bidang HAM dengan memulai bergabung di LBH Surabaya Pos Malang hingga akhirnya ia mendirikan sebuah organisasi bernama Kontras dan Imparsial. Sepak terjang Munir dalam memperjuangkan HAM tak hanya isapan jempol belaka. Saat tragedi Tanjung Priuk terjadi, Munir menjadi penasihat hukum dari keluarga korban. 24 orang tewas dan 55 orang terluka akibat tembakan timah panas.